Intro Halo selamat siang guys Jumpa lagi bersama gue Papa Bikers Dan kali ini gue bikin konten spesial Ini tentang helm Nah Jadi kemarin ada sebuah kejadian Di ajang free practice Balapan Moto3 Yang berlangsung di sirkuit Ricardo Tomo Valencia Nah Di seri GP Eropa yang berlangsung di Valencia ini Di free practice kelas Moto3 Seorang pembalap Jepang bernama Ryushie Yamanaka Ini menabrak rekan satu timnya Pada saat lagi mengejar waktu ya Catatan waktu di saat free practice Dimana Dari senggolan tersebut Nah Ryushie Yamanaka Ini mengalami crash atau jatuh Nah apa yang terjadi Nah rekan yang ditabraknya Ini masih gel-gel tapi masih aman Gak jatuh Tapi dia yang jatuh Dan sayang sekali Posisi jatuhnya ini bisa dibilang Posisi jatuh yang Gak ideal ya Dimana kepala duluan yang jatuh ke asfal Nah tapi syukurlah Pada saat dia jatuh Ya semua riding gearnya bekerja Wear pack, helm semua bekerja Dan bahkan sempat ditimpa motor juga ya Motornya sempat ditimpa juga Dan terseret sampai ke luar lintasan Nah kabar baiknya adalah Pembalapnya oke Dalam artian tidak mengalami cedera serius Tapi yang bisa kita ambil pelajaran dari video ini adalah Tentu saja ini soal helm Nah helm yang dipakai oleh Rios Yamanaka Yang ini bertipe GPR Apa? GPR Tech ya Dari NHK Nah ini juga sebagai mana kita ketahui NHK GPR Tech Ya ibaratnya merupakan salah satu lini produk helm NHK Yang telah banyak dipakai oleh para pembalap Terutama diajang road race seperti MotoGP ya Nah NHK sendiri Selaku produsen helm dalam negeri ya Ini helm yang diproduksi di Indonesia Ini tentu sebuah prestasi tersendiri Dimana produk Indonesia dipakai diajang balapan dunia Sekelas MotoGP Nah di video berikut ini Nah ini video jatuhnya Rios Yamanaka ya Saat nyenggol temannya Sergio Garcia Dan terseret hingga keluar lintasan Tapi ada yang bikin ngeri disini Nah kenapa ngeri? Helamnya Helam yang dipakainya ini mengalami kerusakan di bagian atas shellnya ini Atau cangkang luarnya ini Nah bisa lihat contoh kerusakannya Nah ini lumayan ini ya Karena memang tergerus ke asfal Tapi tetap kita bisa ambil pelajaran dari kejadian ini Ya walaupun kejadiannya menimpa pembalap Di ajang Moto3 atau MotoGP sana Tapi kita sebagai para pengendara Ini juga bisa mengambil pelajaran Apa pelajarannya? Jelas Helam sangat penting dipakai oleh setiap pengendara Nah jadi saat kalian berkendara dengan sepeda motor kalian Ini gak harus ngebut ya Gak harus balapan ya Kalian berkendara dari rumah ke pasar pun Rumah ke kampus atau rumah ke kantor Kalian wajib pakai helm Nah bayangan kalau kalian gak pakai helm Dan kalian jatuh seperti Rios Yamanaka jatuh tadi Bisa-bisa ya gak ada pelindung bagian kepala kalian Kepala kalian yang lece Atau mungkin bisa lebih parah lagi Nah jadi ini pentingnya pakai helm saat kita naik motor ya Jadi mohon jangan diabaikan Dan kalau bisa kalau kalian punya keluarga Punya teman yang masih ogah-ogahan pakai helm Mohon diingatkan Kenapa? Karena resikonya tanggung sendiri Jadi angka baiknya kita naik motor Selalu melengkapi diri kita dengan riding gear Termasuk terutama ya Terutama helm Nah jika kalian ingin pilih helm Gak usah bingung Kalian juga bisa pilih banyak helm Terutama produksi dalam negeri Ada NHK Yang bisa kalian pilih sesuai budget Dan sesuai model yang kalian suka Tapi tetap hikmah dari video ini adalah Tentu Mengharuskan kita untuk selalu pakai helm Pada saat bergendara Oke Helemen pakinya tipe apa? Nah khusus MotoGP NHK punya produk GP Artex Nah Tapi apakah helm ini bisa dijual juga bebas? Iya Bisa dijual bebas juga Maksudnya kalian bisa beli di toko helm juga Tapi Ya tentu saja Detail yang dipakai oleh para pembalap MotoGP Dengan yang dijual di pasaran Tentu ada perbedaan ya Nah Untuk harga sendiri Untuk GP Artex ini Mulai dari 4 juta rupiah Jadi Itu memang helm balap Racing helm Tapi kalian bisa dapatkan Di online store Yang Langganan kalian pada saat berbelanja Tapi jangan lupa ya Selalu pakai helm pada saat naik motor Kenapa? Karena risiko naik motor itu tanggung sendiri Bukan tanggung orang lain Oke Nah Demikian konten gue kali ini Dukung gue di channel Papa Bekers Dengan like, komen, dan subscribe kalian Dan Jika kalian punya Usulan nih Mungkin konten apa yang bisa gue angkat Boleh Nanti kalian bisa tulis di kolom komentar Apakah itu tentang Riding gear Seperti helm Jacket, sarung tangan Sepatu, dan lain-lain Atau tentang Motor Atau tentang apapun Kalian bisa usulkan Dan Jika memungkinkan Gue bakal bikin di konten berikutnya Oke Demikian PB Vlog PB Vlog ke-13 ya Demikian konten gue kali ini Ya Terima kasih bagi kalian yang udah nonton Sampai jumpa di konten berikutnya Gue Papa Bekers Pamit Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Intro Intro